Halo guys, welcome back to my youtube channel Kali ini saya akan merangkum malu cerita film I am number 4 Cerita ini mengisahkan tentang para number Para number bukanlah orang yang berasal dari planet bumi Lebih tepatnya makhluk asing dari planet Lorin Tapi dalam paras yang persis seperti manusia Jumlah dari seluruh numbers adalah 9 Salah satunya adalah John Smith John adalah number 4 Ia dikirim ke bumi ketika ia masih kecil dengan 8 anak lainnya Untuk melarikan diri dari Mega Dorian yang menyerang mereka dan menghancurkan planet Lorin Sebelum lanjutkan kalau cerita Jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya Tanpa berlama-lama langsung saja check it out Sin dibuka dengan seorang remaja Kita sebut number 3 Dengan seorang penjaga yang sedang beristirahat Tiba-tiba mereka diserang oleh makhluk Mereka adalah para Mega Dorians yang memburu dan membunuh para numbers Nomor 3 pun tewas Cerita bergulir ketika John sedang bermain dengan teman-temannya Secara tidak sengaja Tanda yang ada di kakinya mengeluarkan cahaya yang lebih mirip center Bayangan itu tidak terlalu jelas hanya mirip dengan bayangan number 3 yang dicekik Cahaya di kakinya semakin tidak terkendali Otomatis teman-temannya yang ada di sana menjerit histeris Sambil meneriakinya orang aneh Keesokan pagi karena jati dirinya terungkap John mau tidak mau harus dipindahkan John ditemani dengan penampingnya atau pelindungnya yaitu Henry Henry berkata bahwa number 3 telah mati Tepatnya dibunuh Di planet mereka ada sekumpulan makhluk yang bernama Mega Dorians Para Mega Dorians membunuh para numbers berdasarkan urutan Karena number 1, 2, 3 sudah dibunuh John tahu bahwa selanjutnya adalah dirinya Maka mereka pun meninggalkan tempat tersebut Mereka pun pindah ke Florida, Paradise, Ohio Alasan mereka pindah tentunya karena jangan sampai keberadaan mereka dilacak oleh Mega Dorian Tibalah mereka di Paradise dan bergegas menghapus sejak digital semua tentang John Ternyata seekor anjing yang kedinginan karena terkena hujan Akhirnya John memutuskan untuk memelihara anjing tersebut Di sisi lain seorang wanita menggeledah rumah John yang sebelumnya ditempati Yaitu dia membakar dan meledakan rumah beserta isinya Scene kembali kepada John Ia menyarankan dirinya untuk sekolah berbaur karena baginya cara itu adalah aman Walaupun Henry menentangnya, John memutuskan untuk tetap pergi ke sekolah Saat berada di kantor subskolah John yang sedang mengurus kepindahannya Secara tidak sengaja mendengar percakapan di ruang kepala sekolah dengan seorang gadis Mereka membicarakan mengenai foto Mungkin foto yang memalukan bagi seorang guru Gadis itu diberi peringatan dan dibolehkan keluar Saat itu juga seorang guru memanggil gadis itu dengan sebutan Sarah Hart Saat itu juga Sarah Hart untuk memberitahu John ke locker dan ruang kelasnya Setelah menunjukkan John letak lockernya Sarah langsung pergi Tentunya sebelum itu ia sudah memperkenalkan diri Dan membuka locker John disapa oleh seorang anak laki-laki Ia cukup berupawan laki-laki itu memperkenalkan diri sebagai Mark James Mark adalah mantan pacar Sarah Tak lama serang beberapa menit kemudian Seorang siswa bernama Sam dihadang oleh Mark dan gengnya Di jam istirahat pun Sam kembali mendapatkan pelakuan buruk oleh kelompok Mark Akan tetapi John menghadang balik kelompok Mark Di sana terdapat Sarah yang diam-diam memotret kejadian tersebut Beberapa hari kemudian setelah John bersekolah Ia menjadi dekat dengan Sarah Ia sadar bahwa Sarah tidak memiliki teman Padahal ia cukup populer Di kelas Mark mencoba memberi peringatan pada John untuk jangan mendekati Sarah Karena Mark masih memiliki perasaan padanya Saat itu John merasa panas dan ia berkelingat luar biasa Ia pun menyadari bahwa tangannya mengeluarkan cahaya John langsung berlari keluar kelas dan bersemunyi di gudang Bagaimanapun ia mencoba Cahaya itu tidak kunjung redup Akhirnya tanpa disangka Henry pun datang Henry meminta John untuk mengendalikan perasaannya John bertanya pada Henry Apa yang baru terjadi Henry pun berkata bahwa itulah kekuatan para Numbers Masing-masing Numbers memiliki kekuatan fungsinya masing-masing Asalkan para Numbers bersama Maka mereka akan semakin kuat Dan akhirnya cahaya pun meredup seperti semula Mereka pun pulang Keesokan harinya John kembali mengembangkan kekuatannya Termasuk meningkatkan kekuatan, kecepatan, dan kelincahan Seperti tujuh kekuatan lain yang akan dikembangkannya di kemudian hari Yang dikenal sebagai warisan Saya ingatkan kembali John dilindungi oleh personal Lorik Yang melindunginya dari semua serangan Megadorian ketika ia terluka John hanya bisa terluka setelah tiga Lorin pertama dibunuh secara berurutan Di malam hari Secara tidak sengaja John bertemu dengan Sarah Hubungan mereka pun semakin dekat Bahkan John diajak Sarah untuk makan malam bersama keluarganya Sam yang sering ditenas oleh Mark Mereka berteman karena John menyelamatkan Sam Sam menghampiri John dan mengingatkan bahwa Mark telah mengincarnya Saat mereka membuka locker Tiba-tiba cat merah mengenai wajah mereka Sam panik dan mencari foto Foto yang diincar Sam adalah fotonya dengan ayahnya Foto itu terkena cat merah Sam pun marah dan melabak Mark Walaupun itu sia-sia saja Secara diam-diam Henry mendengar percakapan Sam Yang disinyalir ayahnya adalah peneliti UFO dan alien atau anthropologist Henry bergegas masuk ke dalam sebuah pabrik Dimana pabrik itu tempat ayah Sam melakukan penelitian UFO Dan saat kejadian itu John menjauhi Sarah Sarah mencoba mengajak John pergi ke karnaval malam Sarah menjelaskan pada John bahwa tidak ada yang ingin berteman dengan Sarah Semua karena mau Akhirnya John memberikan kesempatan pada Sarah Mereka pun masuk ke rumah hantu Tiba-tiba John diserang dan Sarah disekap dipaksa Tapi Sarah telah dibawa pergi Tiba-tiba Mark muncul dihadapan Sarah Dan mendekatnya sambil berkata Tidak apa-apa Sarah tahu itu semua olah Mark John pun menghampiri mereka berdua dan menghajar Mark Dan seketika Angad mematahkan tangannya Tapi Sarah berhasil mencegah John Setelah sampai di depan rumah Sarah John mengungkapkan cintanya Sejak kejadian tadi Ternyata Sam sudah mengetahui bahwa John berbeda dari semua orang Lalu Sam lega Dan John membuktikan bahwa ayah Sam tidak gila Ayah Sam adalah peneliti Selalu berkata tentang UFO dan lain-lain Sam bilang pada John bahwa ia mengetahui identitas John John menceritakan semuanya Dan meminta Sam untuk mengerahasiakan hal ini Sam pun berjanji dan menyetujuinya Kesokan harinya Ayah Mark, Sheriff setempat Menginterogasi Henry di tempat John Ketika Mark dan teman-temannya diserang Henry memberitahu John bahwa terlalu banyak orang yang curiga Dengan mereka sehingga mereka harus pergi Tetapi John menolak demi Sarah Cerita bergulir Megadorian terus mencari John ketika mereka diikuti oleh Rorin Yah dia adalah number six Yang juga mencari John Ternyata Megadorians menculik Henry John diminta ke tempat yang diminta oleh Megadorians John dan Sam pun berusaha menyelamatkan Henry Mereka berhasil melawan Megadorian Tetapi Henry tewas setelah John dan Sam melarikan diri Dengan beberapa artefak Rorin Termasuk batu biru yang berfungsi sebagai alat pelacak Untuk menemukan Rorin lainnya Ayah Sam, seorang ahli teori konspirasi yang menghilang Saat berburu alien di Meksiko Memiliki batu yang lain John berkata Aku tidak bisa melakukan ini tanpamu John tahu bahwa Megadorian setelah memintah dirinya Bahwa John dan Henry adalah seorang teroris John dan Sam pergi bersama batu biru yang Henry temukan Batu itu melacak keberadaan para numbers lainnya Tetapi batu itu terbelah menjadi dua Dan yang mereka miliki sekarang hanya setengahnya Setelah melihat batu itu Sam tahu bahwa ayahnya memilikinya Sementara Sam mencari batu biru John menggunakan kesempatan ini Untuk mengucapkan selamat tinggal pada Sarah Mark yang melihat John Memanggil ayahnya yang seorang kepala polisi Untuk menangkap John Saat John mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Di sana John dan Sarah dalam keadaan terpojok Sarah hampir jatuh dari lantai atas Saat itulah John menyelamatkan Dan mengungkapkan kekuatannya Sarah pun terkejut Tapi setidaknya ia tidak memanggil John orang aneh Mereka pun lari sejauh mungkin Dan melawan para polisi Mereka akhirnya kabur Dan bersembunyi di sekolah Di jalan Mark dan ayahnya yang sedang mengendarai mobil patroli Sedang mengejar John Tiba-tiba dihadang oleh para megadorian Sehingga ayah Mark tak sadarkan diri Dan Mark dipaksa menunjukkan tempat John berada Yaitu di sekolah Di sekolah para megadorian berkumpul Seolah tahu bahwa John ada di dalam Saya memberitahu John bahwa video dirinya Kini tersebar di Youtube Dan megadorian sudah di dalam sekolah Saat keadaan terdesak Seorang wanita muncul Ya, ia adalah Number Six Number Six bertanya pada John Dimana pelindungnya John pun menjawab Ia sudah mati Ternyata Number Six pun juga memiliki keadaan yang sama Dengan John Dan mereka pun berusaha melawan para megadorian tersebut Di sisi lain Sam datang dengan mengendarai mobilnya Bersama dengan anjing milik John Saat Sam berhenti Ia menyadari ada yang aneh dengan mobil truk yang ada di hadapannya Truk tersebut terus bergoyang Tiba-tiba anjing milik John Yang tepat berada di sampingnya Berubah menjadi sosok yang mirip monster Lantas Sam langsung keluar dari mobil dan lari Ketika Sam mencoba menjelaskan Bahwa ada makhluk aneh Tiba-tiba makhluk itu datang dan menerbos jendela Untungnya anjing milik Sam Yang telah berubah menjadi monster Datang dan menyelamatkan mereka Saya jelaskan sedikit Sang anjing bernama Barney Yang sebenarnya adalah Chimera Yang berubah bentuk dan dikirim oleh orang tua biologis John Untuk melindunginya John dan nomor 6 Yang bisa berubah dan dapat menghadang serangan energi Melawan Megadorian Mereka akhirnya mengalahkan mereka semua Termasuk komandan Megadorian Monster itu pun hancur Kesokan pagi John dan nomor 6 Menyetukan batu yang mereka temukan Lalu batu itu berubah menjadi abu Sam pikir alat detektor mereka mustah sudah Tapi John dan nomor 6 Merasakan hal yang sama Tentang tujuan mereka John memutuskan untuk membiarkan Sam ikut dengan mereka Dengan harapan menemukan ayah Sam Mereka berangkat mencari Lawrence Atau para namers yang lain Sehingga mereka semua dapat melindungi bumi dari Megadorian Tiba-tiba Mark datang dan memberikan John sebuah kotak Benda itu milik Henry Mark pun minta maaf Dan berkata bahwa benda itu seharusnya ia kembalikan John mengucapkan terima kasih Dan berjanji kepada Sarah Bahwa ia akan kembali ke Paradise Untuk bertemu dengan Sarah John bersama Sam Bernie dan Namersik Melakukan perjalanan menuju Matahari terbenam Lalu tersenyum dan bersumpah Untuk melindungi rumah baru mereka Yaitu bumi Film pun selesai Finally Saya bisa bertemu lagi dengan kalian Saya doakan kalian sehat selalu Yang jelas dan pasti Untuk seterusnya channel ini akan membahas review film-film yang seru dan unpredictable Saya ingatkan kembali Jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian Siapa tahu mereka menjadi ikut terhibur dengan video yang saya suguhkan Thank you for watching Sampai ketemu di next video See you next time And wassalam